Fakta baru terungkap mengenai DL gadis yang ditemukan tewas dalam karung di areal persawahan kawasan Pagu Kabupaten Kediri, Jawa Tibur. Dari hasil atopsi menunjukkan, gadis ini bukan meninggal akibat hantaman benda tumbul di bagian tubuhnya dan disebut masih hidup saat dibuang. Kandit Bidum Satreskrim Polres Kediri Ibda Dandi Fitra Ramadan mengungkapkan, dari hasil atopsi diketahui DL sudah dibuang sejak Rabu 5 Juli 2023 malam dan baru ditemukan oleh saksi pada Sabtu 8 Juli 2023 atau tepatnya 3 hari setelah dibuang. Dan diperkirakan saat dibuang, korban masih dalam keadaan setengah sadar. Diduga kuat, pelakunya adalah ayah dari DL sendiri yakni Suprapto. Pria ini menghilang setelah DL tidak pulang-pulang lalu ditemukan telah menjadi mayat. Ibda Dandi melanjutkan, dugaan dari hasil atopsi korban meninggal saat berada di pembuangan akibat paru-parunya terisi air. Hasil atopsi juga menunjukkan adanya luka bekas pukulan benda tumbul di bagian ubun-ubun korban. Pihak kepolisian masih belum dapat memastikan apakah luka ini akibat benturan saat korban dibuang ke saluran irigasi atau pelaku memukul korban terlebih dahulu sebelum membuangnya. Temuan lainnya adalah adanya luka jeratan di tangan akibat tali yang melilit korban. Ada juga luka memar di bagian tangan. Ditanyai soal kemungkinan korban menjadi korban rudapaksa, pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan. Sebab pihak rumah sakit Bayangkara Kediri masih melakukan proses atopsi lanjutan. Sementara itu saat ditemui di rumahnya Ibu Ndadesi Sulastri masih menangisi nasib malang yang menimpa anaknya. Yang meyakini pembunuh sang anak adalah suaminya sendiri atau ayah kandung DL. Sulastri mengaku tidak mendapatkan firasat apapun menjelang kematian putrinya dengan cara yang tragis. Malahan Sulastri mengaku bertemu terakhir kalinya dengan putrinya yakni pada Rabu 5 Juli 2023 siang saat anaknya pulang istirahat dari tempat kerjanya. Sementara itu Suprapto diketahui selama ini bekerja menjadi pengantar telur keluar kota milik curagan peternak telur ayam di Kabupaten Belitar. Dan Sulastri pun berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku yang telah membunuh putrinya. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.